Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto mengimbau kepada masyarakat untuk ikut andil dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, utamanya tidak membuang puntung rokok di hutan maupun lahan kering. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, Kabis 25 Juli 2024, mengimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi turut serta berkontribusi dalam melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya dengan tidak membuang puntung rokok di hutan atau lahan kering yang dapat memicu api dan terjadinya kebakaran, serta dengan segajah membakar lahan. Hal ini seiring masuknya busim kebarau serta adanya titik-titik kebakaran yang muncul di sejumlah wilayah, seperti Kabupaten Tanjung Jambung Tibur dan Kabupaten Worojambi. Selain itu, kardah kebakaran hutan dapat memberikan dampak seperti memicu pencemaran udara yang mengganggu pernafasan dan menyebabkan penyakit saluran pernafasan atau ISPA, sehingga masyarakat diminta secara bersama-sama membangun kesadaran kolektif untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Bagaimana konsistensi kita, komitmen kita untuk melaksanakan pola-pola yang ada ini sehingga bisa selesai? Nah, dulu kan memang ada skenario, apa namanya, pola-pola secara permanen. Saya kerjasama, kan TKK Paksi dengan beberapa lahan di sana, menurut saya ini harus menjadi diskusi bersama. Dan Pak Gubernur sudah bicara tadi, Manggal Agni sebaiknya sudah dikumpulkan. Harapan kita, insya Allah tidak parah lah kalau telah yang ada terjadi. Kemarin juga, Pak Gubernur juga sudah ke Sumatera Selatan, koordinasi kaitan kaitan karya ini, kan efeknya banyak. Efeknya bisa ispa, sakit gara-gara itu. Treatment obat sebaiknya pasti akan sebaikin banyak. Untuk itu, harapan kita mari bersama dengan kondisi kering seperti ini, masyarakat jangan buang. Untung sembarangan, nyobbing rokok, gitu kan. Kadang-kadang nggak sengaja itu dianggap mati, padahal nggak ada niat. Tapi sudah dianggap mati, ternyata boleh mati. Jangan buang di tempat pasun itu. Kemudian korporasi juga sama. Hati-hati betul, dijaga betul lahannya. Sampai nanti kebakaran lah-lahannya yang mereka punya. Hagi-hagi yang mereka punya. Sehingga mengkoordinasi kan ada MPI, ini juga apa namanya, masyarakat peduli api juga. MPI, masyarakat peduli api. MPI juga ada juga. Ini bagaimana digerakkan? Berkoordinasi lah antara, apa namanya, pemerintah, Manggala Agni, kemudian dari perusahaan, kemudian MPI juga ada. Kolaborasi, termasuk mungkin biasanya Satga Sariannya ketuanya seperti padan rem. Karena maksudnya padan rem bisa mengikuti hal-hal yang terdakun oleh sebelumnya seperti itu. Selain masyarakat, Edi Purwanto juga meminta kepada korporasi di bidang pertanian dan berkebudan untuk menjaga lahan agar tidak terjadi kebakaran. Serta diminta untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait apabila terjadi potensi atau kebakaran.